Intro Halo semuanya, selamat datang di Pipo Iteng Channel Sebelum membahas tentang interlobe filter di samping saya Bisa klik like dan subscribe dulu Oke, sebelum saya jelasin tentang fiturnya apa aja Media filternya isinya apa aja tentang internal bed filter ini Saya mau jelasin dulu ini ukuran tank saya Isinya sekitar 144 liter Yaitu ukurannya 60 x 60 Tingginya 40 cm Tingginya 40 cm ya Nah, gini loh Tank ini khususnya untuk ikan apa? Saya bikin untuk ikan jenis Gastromizon Atau disebut dengan Borneo Sacer Borneo Sacer itu yang kayak gimana Yang kayak ikan pari tapi Siripnya kayak akad 8 Ukurannya kecil lah segeri kelingking gitu Panjangnya sekitar paling besar 6 cm Ikan Gastromizon itu di alamnya itu butuh turnover 10 x sampai 15 x ini berdasarkan forum yang saya baca dari seriusfish.com Dia itu tinggal di arus deras Otomatis juga saya butuh pompa yang bisa nanganin sampai 10 x lipat daripada 144 liter ini Jadi saya butuh pompa 1440 liter turnovernya Yaitu 10 x minimum Saya pakai disini Sakai Pro 103 dan Chioto 103 yang real testnya itu ternyata 1100 Jadi kalau digabungin dua otomatis ya 2200 Gitu loh Untuk pengujiannya bisa lihat di sebelah saya ada link atau di deskripsi untuk pengujian pompa-pompa yang 18 watt Saya pakai pompa yang itu tadinya saya mau pakai resan Cuman nggak jadi Kenapa sih saya nggak pakai filter jenis lain Kita bahasnya ngebandingin sama kelebihan Langsung dibandingin aja ya Yang pertama itu kenapa sih nggak pakai hang on filter Yang pertama kalau hang on filter itu dia kapasitasnya kecil banget Di situ dia nempel di kaca Kalaupun besar juga pasti dia pembuatnya agak berat dan mungkin kacanya bisa berat juga bisa bisa retak Saya kurang sukanya gitu media filternya sangat sedikit isinya Yang kedua kenapa nggak pakai quick filter aja Quick filter sama dia di dalam kelihatan nongo Tabungnya mungkin di bawah langsung dia lebih efisiensinya tinggi flownya cepat Cuman dia kelemahannya aja sama kayak hang on filter sedikit gitu Kenapa nggak pakai sound filter yang di bawah Ya itu filter yang sangat menarik Ukuran media filternya banyak banget di bawah Cuman satu dia itu kekurangannya adalah seperti channel sebelah bilang Kayak Giovanni Swedi dia ngebahas tentang bagaimana menentukan pompa Nah disitu dia jelasin kalau kita taruh di bawah pompanya Dia ngepompak ke atas Pompak otomatis daya dorong pompanya berkurang Otomatis ya liter per hournya juga turun Itu efisiensinya turun Dia itu media filternya banyak Cuman saya males agak rumit ke bawah Kadang-kadang kita harus bikin overflow Atau ngebolongin kacanya Kalaupun langsung juga agak rumit tipanya banyak Terus dia itu makan space Karena dia itu makan space Saya kurang sukanya Kebetulan saya itu sempit di rumah ini Pengen di bawah itu juga ada aquarium juga Saya nggak pengen di bawah itu ada sound filter Jadi makan tempat satu ya Jadi seperti itu kenapa saya nggak pakai sound filter Kenapa nggak pakai jenis canister filter Ya sama dengan sound filter Dia taruhnya posisinya otomatis di bawah Yang saya nggak suka adalah Dia sama kayak sound filter Pertama dia flownya itu karena ngedorong lagi ke bawah Dari bawah ke atas Otomatis dia bikin flow rate Eh ya itu bikin lambat Jadi turnover airnya jadi semakin sedikit Rater per hour semakin sedikit Yang kedua ya otomatis Ya efisien Lalu juga karena kayak saya seperti dengan sound filter Saya pengen rat bawahnya itu kosong Atau diisi dengan aquarium lain Itu kenapa saya nggak pakai canister filter Kenapa nggak pakai top filter Oke ini paling complicated top filter Tapi paling efisien Pertama saya juga pingin ada tanamannya Kalau dia top filter itu pasti ada react airnya Saya nggak pingin ada react air Kedua saya nggak punya sabu Dia agak melengkung Nanti kalau saya taruh di bawah sini Jadi saya nggak pakai top filter Kemudian juga salah satunya lagi adalah Saya mungkin di sini ada lampu Ada fan Dia ngeganggu pencahayaan Jadi estetikanya kurang Kalau kita pakai filter Top filter kayak talang air gitu Itu mudah simpel Cuma ya itu Estetikanya kurang dapet Kenapa nggak pakai under gravel filter Yang pertama adalah under gravel filter itu pasti di bawah pasir Kalau kita pakai pasir yang lembut Atau halus Otomatis dia pasti kesedot juga Jadi agak ngeganggu Yang kedua adalah jenis ikannya Jasromizon Mungkin kalau dia bertelur Mungkin bisa kesedot juga gitu ke bawah Yang ketiga adalah Kalau kita pakai under gravel filter itu Kalau sekaliannya maintenance Dia mungkin kita bisa bikin kerup bawahnya Sebenarnya harus dibersihkan diangkat gitu kan Bagian substrate atau pasirnya Seperti itu Makanya nggak pakai under gravel filter Apa kelebihan dari internal back filter seperti ini? Yang pertama adalah media filternya lumayan banyak Walaupun dia nggak sebanyak sum filter Tapi ini media filternya cukup banyak Ini bisa masukin 3 kg Dengan dimensi yang lebarnya 13 cm x 58 cm Tapi juga nggak sesedikit dengan quick filter ataupun hang on filter Terus yang kedua adalah Terus yang kedua adalah Dia itu bisa nyembunyiin segala macem peralatan aquarium Kayak water heater Atau kita masukin selang chiller Ataupun fun seperti saya Saya taruh sini Walaupun nggak ngumpet-ngumpet amat Cuma lumayan rapi Pompa juga bisa diumpetin Alkotofan seperti ini diumpetin Mungkin ada drainasernya juga bisa selang drainasernya kita bisa bikin di belakang Juga nggak kelihatan Gitu Konstumisasinya juga lebih enak Mau masukin apa juga bisa lah gitu Nah kemudian juga kalau misalnya Arusnya deras itu Kita juga bisa masukin Nah otomatis kita nggak perlu Namanya skimmer Karena skimmernya udah masuk di sini Di inlet Inlet masuk kalau deras Dia ketarik nih pinggir semuanya Di permukaan atas Apa kelemahan dari internal back filter seperti ini? Yang pertama adalah pasti kelihatan Dia makan space atau ruangan di dalam aquarium Tapi dia nggak makan space di bawah aquarium Saya sukanya ini Tapi dia juga bisa nyembunyiin semua macam peralatan di aquarium kita Dia walaupun dia cuma 13 cm Saya bisa masukin tangan ke dalam untuk maintenance Saya semuanya bersihin Yang kedua adalah Dia nggak kalau makan space Menurut saya walaupun dia makan space Ini cuma lebar 13 cm Kelihatan ya 13 cm Hmm Jadi saya masih punya Dari aquarium ini Karena ukuran-ukuran saya yang 60 cm Masih ada 45 cm lebih Gini Untuk lebarnya Ini tampak depannya dari sini Oke Yang kedua adalah kelemahannya itu Dia kalau evaporasi Kalau level airnya di bawah ini Dia otomatis sistemnya tidak bekerja Jadi otomatis si mesinnya panas Tidak terkena air Tapi itu bisa diakalin dengan Auto top up Seperti ini Saya pakai yang manual aja Bukannya elektrik Karena pakai sistem gravitasi Ini bisa saya akalin Ini adalah internal big filter saya Yang saya buat Saya rakit Bahannya adalah akrilik Ukuran 3 mili Warna hitam gloss Gitu Jadi ini tebalnya sekitar Hmm 13 cm sampai 12 cm ya Kalau nggak salah Terus lebarnya nih Selebar aquarium ya Bagian dalamnya Jadi kempas banget Ini bisa dimasukin Sampai dikeluarin lagi Dalam aquarium Jadi simpel gitu Sewaktu-waktu kita mau bersihin Mungkin kita bisa angkut lagi Terus ini Ada berapa chamber Disini ada 5 chamber Pertama ini inlet Pertama masuk dulu nih Cumber pertama kebawah Ini kebawah Terus ke atas Cumber kedua Cumber ketiga kebawah lagi Cumber keempat ke atas lagi Terus kebawah lagi Itu ke mesin yang Mompat ke atas Lalu Ini Ada skimmernya Ini saya buat dari Prabuat rumah tangga Ini kita potong meshnya Pakai cutter Terus saya pakai doff Jadi ini skimmernya dari atas Kemudian ini strainer dari Mesin yang lain Ini strainernya mesin yang lain Ini biasa Kayak gini Ini bagian bawahnya Oke Kayak gini ya Jadi ini mesin ya Saya pakai strainernya Untuk nyaring Supaya ikan gak masuk Ke Dalam sini Nah Gitu Terus Kenapa sih Di bagian tengah Atau di bagian bawah Gak ada inlet juga Supaya lebih lancar Karena yang saya ingin pelihara Adalah ikan jenis Gasromizon Jadi kan gasromizon Seperti ini gambarnya Nah Kayak gini gambarnya Jadi Dia Lodge itu sering Bernangnya di bawah Jadi bukan di atas Jadi saya takutnya nanti Kalau ikannya Ada di bawah Kalau abis ini nih Ada inlet di bagian bawah Nanti ikannya kesedot Apalagi kalau sampai Udah breeding Udah punya anak gitu kan Chamber nomor satu itu Isinya apa Setelah air masuk ke dalam inlet ini Lewat atas Saya pakenya Green quartz wool Atau yang disebut dengan Dacron Kayak gini Kayak pembersih Perabot cuci piring Tapi posisinya tidak rapat Semua langsung ketutup Seperti ini Jadi airnya itu Saya pepetin Di sini Masih ada celah Di sini Buat airnya masuk ke sini Nah nanti ini di pepetin lagi Posisinya adalah Di zig zag seperti ini Jadi airnya itu Posisi flownya adalah Kesini Lalu kesini Terus airnya kesini lagi Nanti ini ditutup lagi Pakai gini Pakai zig zag Jadi bikin kayak labirin Supaya tidak langsung mampet Nah nanti begini Begini Kesini lagi Nah nanti Ini pun seperti ini lagi Di sebelahnya Dari sini kesini lagi Terus dan menerus Seperti itu Gitu Jadi airnya tidak langsung Tertutup Oke sekarang Cumber nomor 2 Yang ini ya Bagian sini Ini turun dari sini Kemudian ke Cumber nomor 2 Nah Cumber 2 itu dialasin dengan Mesh ini Mesh dari para botol rumah tangga Plastik Saya gunting-gunting Terus saya cat Warna hitam Dialasin dengan Bioring penurun TH Bentuknya seperti ini Gitu Jadi ini dialas dulu Kenapa dialas Supaya aliran airnya lancar Tidak langsung terhambat Karena bagian pertama kali Dia datang Saya yakin masih Kehambat dengan sedimen Jadi ke atas ini Kemudian ditimpa dengan Eko Bioblock Ini ukuran panjangnya Sekitar 15 cm Ini per batangnya Satunya kalo gak salah 11 ribu Kemudian ini Ada lagi Sama Cuman campurannya Lebih rumit Saya pingin coba juga Harganya 13 ribu Persatuan ini Tingginya 15 cm Jadi ini isinya Macem-macem Saya gak tau juga Bener gak sih Isinya adalah kandungannya Lava Rock Ada Zeolite Ada Quartz Ada Mayfinite Katanya gitu Jadi ini pertama Alasnya ini Ditimpa dengan yang ini 6 biji Terus ditimpa lagi Sama yang ini Pas Nah sekarang adalah Chamber ketiga Setelah airnya Dari ke bawah ke atas Kemudian nomor 2 Kemudian nomor 3 Di sebelah sini Dia pindah ke sini Ke bawah Nah ini isinya apa aja Saya pakai Setengah-setengah Jadi isinya adalah Biar keramik ring Ini per kilo Kalau salah harganya Per kilo itu Harganya 39 ribu Saya beli Di online Terus ini juga Penurun PH Bioring Mirip Cikibal ya Warangnya kuning kayak gini Gak bisa dimakan tapi Jadi setengah-setengah Pertama penurun PH dulu Kemudian bawahnya baru Ini yang lebih rapet Karena dia lebih rapet Saya tahu paling bawah Ini keramik ringnya Nah sekarang Chamber nomor 4 Yang ini Setelah dia Chamber 3 ini Turun ke bawah Kemudian di sini Kemudian ke atas Ini chamber 4 Ke atas ini ya Sebelum ketemu dengan mesin Jadi sama dengan Chamber nomor 2 Dia juga dialasin dengan ini Mes ya Ditimpas seperti ini Kemudian atasnya Saya pakai yang ini Masih pakai keramik Kemudian ini Porus Saya lupa merknya Merk apa Seperti ini Fokus Fokus Oke Ini Per 200 gramnya Lumayan 50 ribu Saya belinya 200 gram aja Kemudian ini Istapower material Seperti ini Di atasnya lagi Oke Sudah gitu aja Terus dia lanjut ke Sini ya Nah Terakhir Gambar nomor 5 Yang hitung Ada nozzle Itu Itu Ada 2 mesin Isinya adalah Sakaipro Dan Kyoto 18W Seri 103 Dengan Piping Atau selang 3x4 Tadinya saya mau pakai Versi yang 2500 Resan Cuman Pipingnya itu Tidak support dengan bulkheadnya itu Tidak sesuai dengan nozzle nya Jadi gak pas Karena terlalu kecil Dan banyak ngakal-ngakalin Akhirnya saya pakai yang Ini aja Yang kembar ini aja Soalnya dia udah pas Kalau pakai yang resan nanti repot nanti saya jelasin Kenapa saya gak pakai Oke Lalu Kelemahan dari filter seperti ini Adalah Dia kalau surut Sistemnya tidak bekerja Atau mampet Jadi saya tambahkan nanti di ujung situ Ada namanya auto top up seperti ini Sumbernya sesuai dengan gravitasi Jadi airnya itu dari atas Raksaya Kemudian turun ke bawah Kalau udah penuh Sesuai dengan level airnya Dia akan tutup sendiri sendiri Posisinya ada di sebelah sini Di ujung Sini ya Kenapa saya pilihnya bulkhead yang seperti ini modelnya Karena satu modelnya lebih kokoh kelihatannya Dan lebih simple Kedua Dia angle nya lebih turun Bisa lebih turun Lebih fleksibel Kiri kanannya Cuma dia harus dibuka dulu sedikit Seperti ini Digeser Baru kita puter Mau kemana Gini Kalau ini bisa langsung praktisnya Cuma angle nya gak terlalu dalam Cuma segini doang Tuh Mentok Kalau dia kita bandingin ya Sorry Nah Lebih dalam yang ini Angle yang lebih miring ke bawah Tapi kelebihannya kalau ini kita bisa masukin oksigenator Ini disebutnya duckbill Duckbill nozzle ya Kalau nyari di internet Terus kelemahannya Kalau yang ini Sorry kelebihannya kalau yang ini Dia langsung Bisa Ada ginian ya Fitting nya ada seperti ini Ini yang belakangnya Jadi nempel Gitu ya Aduh dalam juga ini kaca 12mm nya juga masuk Kayak gini Tinggal masukin gini Misalnya ini Bagian belakangnya Tinggal masukin ke belakang Seperti ini Kayak gitu ya Udah simple Belakangnya udah fit dengan selang ukuran 3x4 Cocok dengan Skypro 103 Beda halnya dengan pakaian ini Ini ribet banget Buka ribet lah sih lumayan ya Ini pemasangannya adalah Seperti ini Ini anggap aja kita masukin ke dalam Ini dindingnya belakang Ini kening setengah ukuran setengah inci Masuk nipas banget Nah alasan saya nggak pakai Duckbill nozzle model yang seperti ini Yang corong bebek Dia itu ribet banget Karena dia spesie itu sempit Di belakang Nggak praktis Dia harus pasang dulu kening Nama setengah inci Kemudian pasang pipa dipotong Setengah dimasukin ke sini Kemudian pakai lagi shock Kemudian pakai shock sambung ke Ke 16mm Ini shock sambung ini susah nyarinya 16mm Shock setengah Ke 16mm Kemudian masuk ke selang tipe Yang tipe aquarium ini 16mm yang sering kita pakai Kemudian masukin lagi kening Keningnya nggak harus L Mungkin harus yang sambung langsung lurus Baru ke mesin Ribet banget Makanya pakai yang lebih ini Lebih simpel Ini udah ada beginian ya Ini tinggal colok selang ukuran 3x4 Langsung ke mesin Trosai Terima kasih telah menonton! Kami Kami Tidak Kami 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 Nah ini adalah sistem top up air dari tank saya Untuk menjaga sistem internal deck filter saya tetap berjalan Kalau dia di bawah minimum gara-gara evaporasi Otomatis kan dia tidak berkerja ya Mungkin nanti bisa mesinnya bisa panas karena tidak terisi air Salah satunya adalah caranya seperti ini Jadi ini top upnya menggunakan gravitasi Kebetulan ini adalah sistemnya, sistem rak di atas ini rak Jadi nanti saya ingin taruh di atas itu adalah bencana air paling besar Untuk mengisi top up semua tank, 3 tank di bawah saya Kebetulan baru tank, satu tank ini aja Jadi ini Di atas itu nanti isinya air seperti ini Jadi teraliri, sudah disedot Kemudian ini kebetulan pelampungnya sudah ada kerannya Nah begitu dia level airnya sudah penuh otomatis dia kan nutup sendiri Jadi level airnya tetap terjaga Nah sistem seperti top up seperti ini sebenarnya ada 3 Yang pertama adalah yang seperti ini Kemudian yang elektrik Kemudian adalah seperti yang seperti botol ditimpa di pinggiran kacanya Cuman kalau kelemahannya adalah Kalau yang di kaca itu kapasitas airnya sedikit Terus pemandangannya jadi terganggu, kurang minimalis lah ya Kalau yang ini saya bisa hide dingin di belakang situ Atau di pinggir sini juga nggak terlalu mengganggu Nah kalau yang elektrik, kalau misalnya dia mati lampu otomatis nggak bekerja terus kan Otomatis selenoidnya mati Seperti itu Nanti di episode selanjutnya saya akan perbandingkan kenapa saya pakai yang ini Ini ada mereknya Saya bikin episode tersendiri Nah ini internal filternya sudah saya pasang Sudah saya isi Ini flownya seperti ini Ada bebek-bebek Saya sudah uji coba Muter terus seperti ini Dia balik ke situ ya Kedalam situ Itu ada bebek bekas keramik filter Nah ada beberapa adjustment sama saya penyesuaian Itu flownya saya tambah 2 lagi Jadi ada steinernya tambah 2 Kemudian Camber antara camber nomor 4 dan 5 Ini antara mesin Dia masih kurang lebar Jadi saya potong setengah Jadi sekatnya itu saya potong setengah Nah Saya bolong-bolongin Itu Nah jadi akhirnya segitu Flownya Karena gravitasi Dia masih butuh cambernya agak luas Ini sekatnya saya bolong-bolongin sampai bawah Hampir sampai bawah Supaya ininya dapat Ngejar flownya Soalnya kalau misalnya dia Nggak pakai Dibolong-bolongin Ini airnya terlalu surut Mesinnya kering Kalau mesinnya cuma satu cukup Cuman saya kan mau ngejar 2200 liter per hour Seperti ini Gitu Ini juga saya sesuaikan sedikit Nah ini bebek-bebeknya Ada yang terjebak disitu Artinya Dia muter ke situ Dia narik nih Sebagai skimmer juga Disitu Oke Nah ini media filter ya Bebek-bebeknya terjepit Karena dia narik Ini juga banyak disini Kebetulan ada kucing Bulu-bulunya tadinya Banyak banget disini Udah Semua hampir semuanya Kesedot ke situ Ke pinggir sana Dia muter Kesedot ke Ke bagian sini Ini bakal saya keringin lagi Untuk nyusun hardscape-nya Oke Sampai sini aja Bila perlu Di like dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton